berikut ini cara memasang kabel DVD ke speaker aktif jadi untuk kalian yang punya DVD seperti ini ini kalau nggak salah merek Tanaka dan di belakangnya seperti ini dan speakernya seperti ini nah ini tampilan di belakang speakernya jadi untuk itu langsung saja berikut ini kalau kita ingin menghubungkan tentunya kita menggunakan dua kabel ini RCA ini untuk kalian ketahui warna kuning ini untuk video ini untuk audio dan merah untuk audio jadi kita lihat di belakangnya ini nah bisa kalian ini ada istilah yang namanya MR sama ML ini untuk audio output kanan ini untuk audio output kiri dan ini untuk video kalau yang 5 ini untuk tipe kabel DVD 5 warna jadi kita pakai yang 3 ini kalian cari saja bagian ini untuk audio kanan dan kiri biasanya ada keterangan di setiap slot jadi kita pakai yang merah sama putih nah seperti ini kalau kalian ingin menyambungkan videonya ke suatu monitor ataupun TV kalian gunakan yang ini sambungkan ke bagian TV nya yang ini karena kita bahas tentang audio saja kita pakai yang 2 nah seperti itu sekarang kita lihat di speaker nya bisa kalian di speaker nya itu ada yang namanya input input kanan dan input kiri jadi pastikan dalam kategori input ini kalau output beda lagi seperti ini nah output itu membagikan lagi ke lain yang ini jadi kita masukkan yang input ini merah tetap merah nah seperti ini putih masukkan ke putih setelah itu kita hidupkan kita akan dengar lagu jadi seperti itu saya putar sebentar saja lagunya karena alasan saya cipta dari youtube untuk itu kalian bisa coba saja menyambungkan kabel ini dari DVD ke speaker jadi cukup mudah itu saja silahkan kalian coba sendiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati